Intro Bertempat di ruang pertemuan salah satu hotel di jalan SM Aminuddin, Tanjurudep, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau menggelar pelatihan pengembangan sistem informasi geografis atau Geographic Information System yang disingkat GIS pada Senin 5 Juni 2017. GIS merupakan media yang dapat menyediakan informasi dan menampilkan visual serta deskripsi tentang lokasi wisata yang ada di berau. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan upaya penyesuaian teknologi yang saat ini semakin berkembang. Selain itu, pelatihan GIS juga dilakukan guna memudahkan masyarakat untuk mengakses segala informasi melalui jaringan internet, terlebih pariwisata merupakan industri yang menjanjikan dalam peningkatan ekonomi. Dalam pelatihan tersebut, Disbutpar melibatkan 20 peserta yang berasal dari 13 kecamatan di Berau. Dikatakan Kepala Disbutpar, Mapa Sikra, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut merupakan anggota kelompok sadar wisata atau pokdarwis yang direkomendasikan langsung oleh masing-masing kecamatan. Dikatakan perwisata sendiri baru kita terapkan GIS itu. Kita harap nanti ketika GIS ini mulai diterapkan, teman-teman nanti dari semua peserta kembali ke daerahnya, kita tidak akan terjadi lagi misinformasi yang selama ini kita alami. Kita tidak akan terjadi lagi bahwa angka-angka kunjungan wisata banyak yang lepas. Sebab mereka antara lain sebagai ujian tombak di dalam pengumpulan angka-angka itu juga memberikan informasi dan berbagai konsep di dalam mengelola destinasi yang ada di semua kecamatan. Saat ini, Berau memiliki banyak objek wisata, mulai dari Danau Labuan Cermin yang berada di kecamatan Biduk-Biduk, Pulau Derawan, Maratua, Gakaban hingga Sangalaki. Bahkan Berau juga memiliki objek wisata air panas dan air terjun yang jumlahnya tidak sedikit. Namun keberadaan objek wisata tersebut belum didukung sistem informasi yang mumpuni, sehingga perlu media alternatif untuk menginformasikan objek wisata kepada para wisatawan yang membutuhkan. Maka sistem GIS tersebut didilaih sangat tepat jika diterapkan pada para wisata Berau. MS Zuhri, Bidus TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!